Cepu-cepu sih, cepu udah biasa lah. Ngomongin di belakang, pura-pura baik di depan, aku gak suka yang kayak gitu. Gak suportif juga. Kalau sama Zara, gak bisa ngejudge seperti orang lain ngejudge lah yang ada di social media. Aku gabung dari tahun 2014 sampai kemarin graduate di tahun 2020. Enaknya ketemu banyak temen, cewek-cewek semua, bisa pake baju bagus, bisa di make up-in, rambutnya cantik. Ya impian semua cewek sih bisa jadi artis lah jatuhnya gitu pas masih umur segitu. Dan gak enaknya kita gak ada waktu buat keluarga, buat temen-temen, buat diri sendiri. Yang seharusnya pada saat umur segitu, kita tuh main sama temen, main di sekolah, ikut field trip sekolah. Sayangnya mungkin karena kita terlalu sibuk dengan pekerjaan, ya kita gak bisa ngerasain itu. Lalu aku pernah berantem doang sama temen. Jadi ya di panggung kita biasa aja nih kayak gak berantem, biasa aja, bisa profesional. Di belakang mah kita gak pernah ngobrol. Setahun ya, setahun kita gak ngobrol. Padahal di tim yang sama, performenya bareng, dressing roomnya bareng, waktu makannya juga bareng, acara TV bareng. Sebenernya toxicnya ya secara gak sengaja aja. Kalau gak suka, ya di panggung jadi berasanya gak enak aja. Ada juga yang backstabbing, cuman biasanya gak kelihatan yang seperti itu. Cuman lama-lama, sering berjalanan waktu, ih kelihatan juga ya keburukannya. Cuman kan gak bisa disebutin namanya siapa. Ngomongin di belakang, pura-pura baik di depan, aku gak suka yang kayak gitu. Gak supportif juga. Gak supportif. Terus, yaudah dia, mereka seneng kalau misalnya kita jatuh. Mereka seneng kalau misalnya kita sedih. Fitnah-fitnah, jadi jatuhnya dari temen ke temen ke temen, nyampe kuping aku juga. Ada nih temen ini ngatain lo gini-gini, gini-gini, gini. Cepu-cepu sih, cepu udah biasa lah. Semua member JKT48 dididik dengan baik dan sangat protektif ya. Pada dasarnya semua member tuh baik. Tapi balik lagi ke pribadi orang masing-masing. Hubungannya sama junior baik. Mereka juga berperilakunya baik. Ya kalau misalnya mereka ada suatu hal yang seharusnya tidak dilakukan, mungkin ditegur dengan cara yang baik-baik. Kalau sama Zara baik sih, dia anaknya baik kok. Dia generasi 5, aku generasi 3. Jadi dia 2 tahun di bawah aku. Dia pinter. Dia belajarnya cepat. Belajarnya cepat sekali. Cara ngomongnya awal-awal mungkin harus diajarin dengan kakak-kakaknya yang lain kan. Dia salah satu, iya lumayan bisa cerita, ngobrol. Pas jadi member aku kita sempat ngobrol, ngobrol-ngobrol seru. Ketawa-ketawa. Kaget sih, kaget. Kaget. Karena aku lumayan admire sama dia. Dia tuh hebat. Dia tuh bertalenta. Aku gak tau ya, karena aku gak pernah masuk di circle-nya dia. Di belakangnya entah dia ada pergumulan yang lain, aku gak tau. Gak bisa ngejudge seperti orang lain ngejudge lah yang ada di social media. Karena semua orang pasti bergumul sih. Aku aja bergumul. Apalagi kayak dia gitu. Karena dia masih muda. Di balik temen yang menyakiti, menurut aku temen yang baik adalah yang selalu support, yang selalu ada. Dan di saat kita down, bukan yang jauh. Malah encourage kita untuk, ayo lu bisa, lu semangat. Lu, gue ada buat lu gitu. Aku ada temen yang kayak gitu, yang selalu ada satu. Sempet berantem waktu itu. Berantem-berantem 6 bulan. Tapi baikan lagi. Kalau misalnya aku lagi ada apa, lagi ada something, dia juga support aku. Gitu sih, menurut aku temen yang baik. Temen itu gak harus banyak, tapi setidaknya ada satu yang selalu support. Aku biasa doa kayak ngobrol, Tuhan. Kalau misalnya Tuhan setuju temen-temen aku yang ini, ya deketinlah sama temen-temen yang ini. Menurut Tuhan, dia cuma buat pelajaran dia dalam hidup aku. Gak apa-apa, aku lewatin. Tuhan yang jawab sendiri. Ini buat pelajaran hidup. Abis itu dijauhin sama temen-temennya itu, datenglah temen-temen yang baru yang support aku. Yang bisa bikin aku happy dan jadi diri sendiri lagi. Karena kalau misalnya kita keluar dari pertemanan yang toksik, pasti bakal banyak temen yang baik dateng lagi ke kita. Terus kalau mau jadi temen yang baik juga, kamu harus mencintai diri kamu sendiri dulu, baru bisa mencintai orang lain. Bisa membangun, doakan bareng-bareng juga. Kalau misalnya kita gak sayang sama diri kita sendiri, belum tentu kita bisa melakukan itu ke orang lain. Yang penting kamu bisa membawa kebahagiaan di sekitar kamu. Dan kamu juga bahagia. Kalau misalnya kalian punya pergumulan masalah pribadi yang pengen kalian ceritain dan gak bisa kalian pendam sendiri, Boleh langsung hubungin nomor ribawah ini. Sama seperti aku yang barusan aku juga cerita, aku bisa ngerasa lebih lega, dapet ayat juga. Kita disini super youth mau mendoakan kalian untuk bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Langsung hubungin nomor ribawah ini. Boleh. 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 Terima kasih.